Intro Oke, kembali saya aja Anda berbincang dengan Bung Roki dan kita sekarang sih sedang bersenang-senang ya Bung Roki ya bukan bersenang-senang di atas penderitaan pendukung pasal 01 dan 03 tapi kita bersenang-senang karena melihat kekacauan yang mereka yang mengklaim kemenangan pertama berkaitan kemudian belum-belum dari tagih duluan soal bagi-bagi makan siang gratis dan susu itu kan karena kemarin sempat muncul kabar bahwa oh itu baru akan tahun 2029 dilaksanakan tapi kemudian ada juga oh enggak tetap jalan karena nanti kita akan caranya bagaimana duitnya kan enggak ada kita pangkas subsidi yang ada belakang itu dibantah juga sekarang muncul pernyataan ini dari Gibran sendiri yang menyatakan bahwa itu secara bertahap dan dia menyebutnya itu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar ya begitu itu ini saya juga membayangkan bagaimana caranya itu nanti disana untuk makan siang di daerah mungkin Gibran belum pernah masuk ke sana ke miangas, segala macam itu yang jauhnya seperti apa dan bagaimana cara distribusinya gitu dan kemudian dari Gerindra yang setelah juga akhirnya sekarang meralat misalkan bahwa ya itu tapi nanti itu secara bertahap gitu ya mirip dengan Gibran yang disampaikan kita enggak pernah tahu apa sebutnya yang dihasilkan melalui konsep itu yang kita tahu satu ide yang serampangan itu akan kesulitan untuk didetilkan itu masalahnya kan jadi ide makan siang itu satu ide untuk kampanye ide untuk membagi makan siang itu ide yang harus secara teknis dipikirkan bagaimana membagi makan siang misalnya kemarin saya muter-muter berdalaman Kalimantan Tengah yang betul-betul masih miskin karena di tutupan hijau Kalimantan itu paling banyak di Kalimantan Tengah bagaimana membagi makanan kalau kita mesti jalan 10-15 jam untuk nyampe ke desa-desa itu kan itu soalnya kan jadi membagi makanan busuk apa? jadi semua hal kalau Gibran bilang desa paling tertinggal masuk ke Kalimantan Tengah pergi ke di belakang punggung Wamena sana itu intinya atau datang ke pusat-pusat kemiskinan bahkan di pinggir-pinggiran kota masih banyak dan orang akan bergerombol untuk menanti makan siang kan kan itu masalahnya kan jadi sebetulnya hanya untuk menghemat anggaran maka dipakai akal baru tuh oh dikasih aja ke masyarakat paling tertinggal itu gampang sebetulnya bawa helikopter aja disitu kan tetapi sampai kapan masyarakat tertinggal itu mau diasuh dengan cara membawa pakai helikopter secara ekonomi gak efisien ngapain membawa helikopter hanya untuk bawa makan siang kan bolak-balik siap hari jadi ini poin secara teknis tidak mungkin dilakukan apalagi wacana untuk memangkas subsidi kan itu jadi orang mengantri makan siang sambil membeli bensin yang mahal jadi buat apa? trade-offnya nol akhirnya kan jadi ini poin kita yang selalu kita sebutkan satu gagasan yang yang kempang-camping itu akan susah untuk diimplementasikan dan mulai terlihat bagaimana orang cari alasan oh maksudnya 2020 oh enggak maksudnya nanti di desa tertinggal yang duluan oh enggak itu bisa diambil kok dengan mengefisienkan anggaran subsidi bahan bakar misalnya jadi apa intinya nah lama-lama Pak Prabowo gak punya poin untuk mengajukan itu lagi kan jadi sebetulnya ini kekacauan itu terjadi dari awal satu konsep yang tidak sempurna pasti akan mengalami kesulitan dalam implementasi makanya itu saya bayangkan tertinggal terdepan dan terluar untuk biasa ini untuk kita supply sembako aja daerah-daerah yang terdepan dan terluar itu perlu proses panjang dan biayanya sangat mahal oke kalau dia mau makan siang disana oh mungkin dimasak disana tapi kirim sembakonya kesana tapi itu berapa biayanya jadi ini benar-benar absurd sama juga seperti halnya kita ketika memberi susu gitu ya Bung Roki ya kenapa susu itu di kita juga peternakannya sangat terbatas dan itu berarti akan impor lagi sapi perakan juga terbatas kalau misalnya dia bicara soal telur atau ikan nah dimana-mana kita bisa ada gitu nah bagian-bagian ini membatalkan semacam kesirusan dari Pak Prabowo untuk menyertakan rakyat jadi oposisi akan pakai intima ini justru mengganggu terus kalau Kabinet Prabowo seandainya dimungkinkan oleh alam semesta untuk berjalan dia akan dikeroyok dengan soal-soal semacam ini kan jadi poin-poin mendasar di dalam program nanti itu harus diatur supaya dia masuk akal yang paling penting sebetulnya adalah ide tentang kooperasi ide tentang kesejahteraan rakyat dikembalikan melalui kemandirian kan itu pentingnya kan mandiri dikasih sapi bukan dikasih susu susu dari Australia mesti diimpor dua hari dari Australia atau dari China atau dari Brazil jadi ide susu itu aja waktu dia ucapin kita menganggap bagaimana caranya ide tentang susu itu apakah susu kambing atau susu 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 apa lagi susu kelinci gak punya susu cuma kambing atau sapi kan atau susu kuda liar berarti berapa banyak kuda mesti dibuat liar juga nanti susunya jadi liar juga jadi sekali lagi kebijakan itu batas dari ambisi politik adalah APBN itu aja dasarnya kita mulai lihat nanti bagaimana APBN disusun di dalam ruang fiskal yang makin lama makin terbatas karena ada bagian yang gak mungkin diambil lagi soal utang luar negri harus dibayar tepat waktu soal cikilan pokok juga begitu soal kepastian bahwa biaya pendidikan 20% itu adalah perintah konstitusi soal BPJS segala macam jadi semua hal yang udah fix sebetulnya dari awal kita tahu ini peralatan kampanye doang dan gak mungkin direalisasikan tetapi ini akan jadi tunggangan oposis juga untuk membuyarkan seluruh atau mengganggu proyek oposisinya proyek proyek statis dalam kabinet Pak Jokowi mungkin juga karena itu maka Pak Prabowo berpikir untuk mending tarik semua ke dalam kabinet atau di dalam di ke parlemen daripada mengganggu lima atau bukan lima tahun dua bulan pertama dari kabinet Prabowo itu pasti akan ditagi orang soal janji yang sangat karbohidrat makan sih sebelum lagi soal susu ini banyak juga loh orang yang alergi susu tapi sayang-sayang bayangkan begini sekarang begitu Pak katakanlah sekarang merasa bahwa Pak Jokowi mulai aman nih berarti proyek IKNnya ini akan aman karena minimal setidaknya lima tahun yang akan datang dia akan dijagain kalau itu ada empat bulipat akan dijagain dan dia aman saya membayangkan karena Pak ambisi Pak Jokowi untuk melaksanakan upacara bendera tanggal 17 Agustus di IKN saya kira mungkin dalam waktu satu dua bulan ini akan benar-benar banyak sekali anggaran-anggaran yang kemarin bisa dialihkan itu untuk IKN Bung Rokiden tetapi kita akan tahu bahwa begitu Prabowo dan Gibran yang menjadi presiden dia akan melihat bahwa kas itu bolong karena ambisinya Pak Jokowi ini bahaya nih menuju Agustus nanti sebelum Jokowi lengset di Oktober itu kan tricky banget itu soal janji IKN soal pemangkasan anggaran jadi kita bayangkan misalnya orang berbaris nunggu makan siang dan Jokowi lewat lalu kira-kira dia terlambat makan siang satu dua jam dan yang dijanjikan sebetulnya dua telor tapi ternyata cuma dapat satu telor karena anggaran jadi kemarahan publik itu akan muncul kan ini soal perut rakyat apalagi dijanjikan dulu anak-anak sekolah dulu anak-anak sekolah udah bergembira mak-maknya mungkin merasa oke gak ada beban lagi untuk bawa bekal dari rumah ternyata itu batal karena harus memastikan anggaran supaya ada peresmian IKN 2000 Agustus nanti kan jadi itu akan jadi semacam sinyal betapa Jokowi itu memaksa orang untuk memilih dia demi ambisi dia sementara yang dijanjikan untuk perut akhirnya gak bisa harus ditunda sampai 2029 ini soal serius dan kita tahu bahwa tagihan-tagihan perut itu bisa membatalkan rasionalitas otak artinya orang bisa berkelahi di jalan demi perut dan tidak lagi akan pakai pertimbangan akal ya 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 ini makanya ini situasinya sangat berat dan memang ini bersekutu dengan Pak Jokowi itu membuat Pak Prabowo betul-betul punya beban yang luar biasa yang mau tidak mau harus dia tanggung gitu belum lagi dia melanggung beban griban gitu bebannya beban pemerintahan Pak Jokowi itu aja akan bertumbuk-tumbuk yang menimpa Pak Prabowo di awal pemerintahan kita mungkin bisa nego sebentar soal ideologi yaudahlah ideologi masih beda-beda ada yang Islam ada yang masih menginginkan syariat ada yang ingin negara sekuler PDIP pasti menuntut sekuler kemajubukan segala macam tetapi yang real ini yang ada di depan mata itu basic needs ini ini dia gak kenal ideologi dia cuma kenal janjinya apa dan kalau ini gagal itu potensi PDIP untuk ngamuk karena PDIP merasa kalau makan gratis maka yang mesti diberi makan adalah PDIP dulu karena wong jilinnya ada di PDIP kan kan gak ada wong jilin di Nasdaim atau di Gerinda atau di Golkar yang ada di PDIP jadi PDIP akan bilang ini hak kami loh yang Anda janjikan tuh nah mungkin beberapa akan bilang ya kalau begitu bergabung aja tuh jadi tuker tambah material ini atau tuker tambah pragmatisme ini yang akan akan jadi kekacauan baru itu karena PDIP tetap akan menggerogoti Gerinda di parlemen dan Golkar mungkin juga separuh hati ada di situ karena gak sepenuhnya dapat skor di parlemen jadi semua hal yang sempatnya tuker tambah transaksional ini akan berubah menjadi saling sikut di parlemen atau bahkan saling amputasi lagi di parlemen itu akan membuyarkan keinginan Pak Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin yang kuat dan berwibawa nah kalau cara-cara itu gagal maka tentu yang paling gampang kita bayangkan adalah dikerahkannya kembali aparat kekerasan untuk mengatasi krisis karena itu dasarnya kan maka kecampur otoritarianisme akan terlihat jadi kalau kita bikin analisis dari awal potensi otoritarianisme pasti ada kenapa? karena instabilitas disebabkan oleh janji yang tidak bisa dipenuhi oleh APBN tapi kalau soal ngamuk Bung Roki sekarang pun sebenarnya tidak perlu menunggu makan siang itu PDIP sudah ngamuk karena dia merasa bahwa dia dicurangi sekali apalagi di Jawa Tengah kan betul-betul suaranya dihabisi oleh Jokowi ya itu PDIP masih dalam dendam itu mungkin dia masih berpikir jauh tentang koalisi tapi mental PDIP masih masih kesel kenapa kandang banting berubah jadi diubah sendiri oleh kadernya jadi kolam cebong kan begitu kan jadi kemarahan PDIP itu betul-betul yang real karena mereka merasakan Jokowi tidak menghormati potensi dia untuk mengembangkan PDIP walaupun dari awal ada persisian dengan Ibu Meka tapi kenapa Jokowi tega merusak kandangnya sendiri dan dialihkan jadi kolam kolam cebong yang bukan bukan lagi cebongnya PDIP kan itu dasarnya kan jadi kemampuan kita untuk membaca politik hari ini terpaksa harus kita lihat dari perspektif dendam itu artinya begitu jadinya ini kalau politik dendam itu sebenarnya di kita kalau kita kemarin-kemarin kalau ada pembelahan itu juga bukan dasarnya dendam ya Bung Roki cuma lebih pada soal ideologi saja begitu ya tapi kalau dendam itu lebih personal dan itu agak susah sekali untuk menyelesaikannya itu betul itu betul itu ini dendam dari seseorang yang dibesarkan oleh PDIP yang kemudian meninggalkan atau bahkan bukan meninggalkan membakar rumahnya dan membantu rumah orang kan ini ini hal yang Ibu Mega saya kira gak akan pernah maafkan Pak Jokowi itu kendati Mbak Puan mungkin masih berupaya untuk jadi moderator tetapi bagi Ibu Mega yang mendirikan PDIP dan menjadikan Jokowi sebagai kader unggulan pertama PDIP lalu menemukan fakta bahwa kebon bunga PDIP dirusak sendiri oleh kadernya yang namanya Jokowi itu akan dibebankan pada siapa ya pada Ibu Mega pasti kenapa Ibu Mega ternyata memelihara perampok dan bukan penyiram bunga kira-kira begitu walaupun Ibu Mega sangat suka mawar merah oh iya bukan anggrek ya Bung Roki mawar merah sensitif sekarang itu simbolnya PS jangan Anda oh saya kira nggak suka Ibu Mega sekarang dengan Pak Puan Merah Ibu Mega suka mawar merah tapi bukan mawar merah yang beracun ini kan dianggap PC ini merah yang beracun iya merah poison isinya iya 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 saya 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 kira mungkin orang banyak melihat Anda berlebihan aja analisis Roki tapi mari kita lihat yang pernah terjadi saja hubungan antara Ibu Mega dengan Pak SBY ya Bung Roki ya kan sebenarnya dibandingkan dengan Pak Jokowi nggak ada apa-apanya yang disebut pengkhianatan Pak SBY itu kan sebenarnya bukan pengkhianatan juga lah karena dia juga bukan kader hanya menteri saja yang ketika itu ditanya mau nyalon nyapres atau tidak akhirnya nyapres dan ngalahkan kalau ini kan betul-betul anak yang dibesarkan sejak dari Solo dan kemudian ngerusak ikut ngerusak Pak SBY nggak ngerusak PDIP nggak ganggu-ganggu PDIP nah ini bagus kita ceritakan ulang bagaimana Ibu Mega sangat kesel atau mungkin benci pada SBY karena dia membentuk partai yang kemudian lolos mengalahkan PDIP bahkan tapi Pak SBY fair mengatakan bahwa ini kan saya bikin partai saya nggak ngambil bagian dari punya PDIP kan jadi SBY membangun partai dengan konstituen yang sama sekali baru Pak Jokowi sudah punya PDIP dan dia hancurkan PDIP jadi kita bisa bayangkan bagaimana Ibu Mega masih dendam pada Pak SBY bagaimana Ibu Mega memelihara kerukunan dengan Pak Jokowi nggak mungkin lagi bahkan dendamnya itu akan berlebih-lebih jadi kita bukan mempulkan kita cuma membaca psikologi Ibu Mega yang selalu merasa kok dihianati dan kata itu juga dikenang Ibu Mega pada peristiwa Soekarno yang merasa dihianati oleh Orde Baru kan itu dasarnya kan jadi sebetulnya Ibu Mega itu hidupnya itu dari penghianatan ke penghianatan dan bagi seseorang yang dalam usia lanjut mulai merenung saya kira dia sedang mencari cara yang walaupun dia tahu di depan mata cara paling masuk akal yang maksudkan Jokowi walaupun Megawati tentu masih berpikir beberapa kader di PDIP mungkin terlalu drastis kalau begitu yang paling dekat cabut dukungan pada Jokowi dengan menarik menteri-menteri tapi Ibu Mega masih berpikir demi bangsa nanti hancur jadi sebetulnya ada dua orang yang bingung hari ini satu orang Ibu Mega yang tidak tahu langkah apa untuk memberi pelajaran pada Jokowi yang kedua Pak Prabowo yaitu langkah apa untuk menenangkan memenangkan kembali legitimasi terutama dalam soal janji-janji yang instan itu makan siang susu-sus dan itu diincar dengan sangat taktis oleh koalisinya sendiri jadi koalisi Pak Prabowo lagi berupaya untuk dapat porsi portfolio lebih banyak dengan mulai mengeksploitasi isu ini jadi misalnya PAN akan bilang ya itu bisa diambil dari APB lupa Pak Prabowo merasa oke PAN punya poin maka PAN akan diberi korsi untuk mengatur kemiskinan misalnya termasuk bantuan makan gratis jadi PAN senang tapi nanti ada ide lain lagi dari partai tandingannya Golkar mungkin punya mengatakan kami lebih siap loh karena infrastruktur kami lebih terpercaya secara teknokratik untuk menyadukan makan siang karena itu kasih kami menteri keurusan makan siang misalnya begitu kan demikian sebetulnya jadi kita lihat bagaimana kocar kacir akhirnya seluruh bagian yang pernah ditata dengan baik ketika masa kampanye memang selalu ada jarak antara janji dan realisasi dan ini sudah terlihat langsung bagi mereka yang tadinya berhadap dapat makan siang gratis ternyata kena prank jadi sabar ya karena kalau menurut Gibran itu daerah tertinggal terluar dan terdepan begitu ya buat Anda yang ada di Jakarta dan daerah-daerah lain yang juga harusnya dapat makan gratis sabar dulu sampai 5 tahun yang akan datang itu kalau masih ada anggaran ya itu poin yang bagus kita terangkan cara berpikir Gibran juga tuh cara berpikir yang seolah-olah dangkal betul kan di daerah tertinggal di daerah tertinggal orang masih bisa makan ikan asing seminggu dicelup-celupin doang gitu kan tetapi daya marahnya daerah tertinggal tidak sama dengan daya marahnya kota-kota yang dijanjikan untuk dapat makan siang jadi saya kira itu orang miskin kota lebih marah daripada orang miskin di daerah tertinggal karena isu tentang makan itu adalah sangat punya konsekuensi politik di daerah perkotaan di daerah pedesaan itu bukan isu isu politis karena ada semacam kearifan lokal dimana bisa saling membantu cara makan atau membagi makanan antara tenaga kalau di daerah-daerah selam ini bagaimana caranya karena mereka memang cuma hidup dari mengais-ngais rejeki harian jadi potensi kerusuhan juga ada dan kita harus ucapkan itu jangan sampai dia kok masih ngompor-ngompor bukan secara sosiologi yang disebut selam area itu itu yang menanti dengan dengan cemas-cemas jadi gak kita dapat makan siang itu soal yang akan membuat kita mulai menduga akan ada keresahan sosial yes kita nolkan janji-janji yang janji mobil yang tidak mungkin terwujudkan iya ini janji di awan dituruhin ke bumi ya itu terhalang oleh hujan oke terima kasih bung roge ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih